Nggak jauh kali ya? Disini nih. Sini! Gimana? Gimana? Ini kenapa bawa galon begini nih? Ada apa? Rangka apa? Nih, gue mau ngomong sama lu nih. Warga. Nih warga. Orangnya orang kaya. Bapaknya orang kaya. Iya. Kaya berarti bapaknya. Anaknya gadis. Anaknya gadis. Cuman udah tua. Gadis. Iya. Belum kawin. Belum kawin. Belum nikah. Oh berarti masih gadis. Berarti? Iya berarti masih gadis. Kalau gadis itu di kampung bilang masih perawan. Iya belum kawin. Masih perawan. Kan begitu tadi ngomongnya dua. Nggak percaya sih kalau ngomongnya. Gue dipanggil. Masih perempuannya. Gue dipanggil. Iya sama perempuannya dong yang dipanggil. Bapaknya. Pertek sini. Kata bapaknya. Gue dipanggil nih. Iya terus. Ada apa pak? Pertek. Bilang. Enggak. Gue nyawupin. Ada apa pak? Usah banget kan. Lu apakah itu dengerin dulu orang ngomong? Ya kan gue pengen enak banget gitu ngobrolnya kalau saling saud gitu kan. Siapa tau udah hilap. Denger. Akhirnya gue ngomong sama siapa sih harus dimenang ini. Matembung. Gimana gimana? Pak RT mohon maaf. Coba tulangin saya. Tolongin. Ditulangin. Eh. Tulungin saya. Tulungin saya. Anak saya kan udah jadi perawan tua kalau di kampung bilang. Hmm. Gitu. Coba cariin saya galon. Tuh. Dan galon. Gue rasa dia pengen nih anaknya nih. Karena dia gak mau kawin itu. Mau disuruh dagang. Ya isi ulang kali ya. Pertek. Kalau orang mau menikah. Nah gak punya pasangan. Berarti. PRT disuruh nyari calon. Bukan galon. Lah balon mah ama. Kalau balon itu. Anak-anak bilang tuh pelembungan. Balon. Bodo amat. Balon mah ini mah ini. Calon. Ini. Ini galon. Belum pernah di... Pak Jackie Chan. Kalon. 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 Deket aja gak kedenger lu disitu lagi. Pak RT. Pertek. Pertek. Coba dulu nih. Kok Andre ngajak ngobrol? Pak Andre. Nusin nih. Nusin nih. Mungkin pesan yang disampaikan itu. Kepada Pak RT. Itu nyampainya salah. Karena yang dimaksud. Kalau orang mau menikah. Itu nyari calon. Oh no.